Intro Pemirsa selama operasi antik lancang kuning tahun 2022 Polres Rokan Hulu mengungkapkan sebanyak 26 kasus peredaran narkoba jenis sabu dan juga daun ganja kering Kepolisian Polres Kabupaten Rokan Hulu gelar konferensi pers terhadap keberhasilan dia mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan daun ganja kering di wilayah hukum Polres dalam operasi antik lancang kuning 2022 selama 20 hari Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Rokan Hulu AKBP pangucap mengatakan Polres Rokan Hulu dan jajaran mampu mengungkap 26 kasus dengan barang putih 132,67 gram sabu dan 90,92 daun ganja kering serta tersangka 34 orang Pemungkapan kasus tindak pidana narkotika serama operasi antik lancang kuning tahun 2022 Jadi perlu diketahui bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan kemarin tanggal 16 Oktober 2022 selama 20 hari telah dilaksanakan operasi antik lancang kuning 2022 di seluruh jajaran Riau Untuk di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, total yang kami mengatakan sebanyak 26 kasus Berdasarkan integrasi penyidik dari 34 tersangka, satu diantaranya merupakan pemain lintas provinsi dan Rokan Hulu, Soekerman melaporkan Terima kasih telah menonton!